Selamat datang di channel Putra Ritoian. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang pembuatan aplikasi ERC berbasis web menggunakan PHP Red. Nah, untuk teman-teman yang baru menyaksikan video ini, harap untuk menonton video sebelumnya, agar materi yang disampaikan ini bisa dipelajari dengan baik. Baiklah, karena sebelumnya atau pada video sebelumnya kita sudah membuat project tentang aplikasi ERC, selanjutnya kita buka aplikasi PHP Red, kemudian kita buka kembali project yang sudah kita buat. Untuk membuka project yang sudah kita buat, silakan pilih menu Open Project. Kemudian, pilih nama project yang sudah kita buat sebelumnya. Sebagai contoh, di sini saya simpan dengan nama ERC. Pilih Open. Beberapa data yang sudah kita buat sebelumnya akan tampil pada halaman Pax ini ya. Nah, untuk bisa menjalankannya, pastikan kita sudah mengaktifkan web server. Nah, web server yang saya gunakan di sini adalah exam, ini sudah aktif, apacem mumpun MySQL-nya. Oke, sekarang kita akan lihat dulu hasilnya. Silakan pilih Preview. Pilih saja Yes. Nah, kemudian kalau misalkan kita ingin tampilkan di project, kalau kita ingin menampilkan project ini pada web browser, silakan pilih Preview in Browser. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau kemarin kita sudah membuat menu untuk mengisi jenis dokumen, dan juga untuk membuat user, dan juga untuk menyimpan dokumen atau arsip digital ya. Nah, seperti yang saya janjikan pada video sebelumnya, kita akan mengganti template dan juga menambahkan user pada aplikasi atau project ini. Nah, untuk bisa mengganti template, silakan kita kembali ke PHP rate-nya. Kemudian, pada halaman PHP rate ini, teman-teman silakan pilih menu project tema ya. Nah, di sini kita akan ganti temanya atau template-nya seperti itu ya. Karena di dalam PHP rate ini banyak sekali template yang bisa kita gunakan. Nah, sebagai contoh, di sini kita akan pilih salah satu, misalkan yang ini ya. Kemudian kita pilih OK. Setelah itu, pilih reload change untuk melihat perubahan. Nah, seperti ini. Kemudian di browser-nya juga sama ya. Kita reload change saja. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Nah, kemudian selain kita memilih template, kita juga bisa mengatur navbar variannya ya. Di sini kan yang saya pilih, drag ya. Misalkan saya ingin memilih warna putih ya. Saya tekan saja OK. Reload change untuk menyimpan. Nah, seperti ini. Jadi, terlihat ya perbedaannya dari yang sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, ini banyak sekali template atau tema yang bisa kita gunakan. Misalkan kita tidak cocok dengan template itu, kita bisa ubah atau kita ganti ya. Nah, seperti ini. Ini bisa kita ubah. Oke, selanjutnya. Kita akan membuat halaman untuk login ke project yang kita buat. Nah, kalau ini kan project-nya secara otomatis bisa diakses atau dibuka oleh siapapun. Nah, ini kan tanpa user login ya. Nah, sekarang kita akan buat itu. Silahkan kembali ke halaman PHP rate-nya. Kemudian, pilih menu ini ya. Authentication. Diklik saja. Nah, kemudian kita harus memilih tabel yang kita gunakan untuk login. Nah, sebelum kita memilih tabel ini, pastikan data yang kita simpan pada menu user ini. Misalkan seperti username dan juga password-nya. Benar-benar sudah kita ingat ya. Nah, kita akan view data dulu. Nah, ini username-nya adalah admin. Password-nya juga, ini tidak kelihatan ya. Jadi, bisa kita ubah. Kita ubah dulu. Nah, ini username-nya admin. Kita ubah password-nya 123456. Konfirmasi 123456. Oke, kita update dulu. Nah, sekarang kita akan membuat form login-nya. Pilih authentication ini ya. Kemudian, pilih tabel-nya adalah tabel user. Nah, untuk bagian yang pertama, username field-nya, kita pilih username. Nah, password field-nya, pilih saja password. Nah, untuk user field-nya, user ID field-nya, silakan pilih ID user. Ini sesuai dengan desain table yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian, ini juga kita bisa aktifkan. Ini kita pilih email. Nah, profil fotonya juga bisa ya. Kita pilih foto. Seperti ini. Nah, untuk login mode-nya ini. Login mode-nya ya. Nah, apakah misalkan user itu dapat menggunakan username atau dapat juga menggunakan email. Jadi, kalau misalkan kedua option ini kita gunakan, pilih saja username or email. Nah, kalau misalkan hanya menggunakan email, pilih saja email only ya. Kalau misalkan menggunakan username, pilih saja username only. Nah, dalam hal ini saya pilih yang username only. Nah, apabila sudah selesai, silakan tekan OK. Kemudian, pilih reload change. Nah, perhatikan. akan secara otomatis terbentuk halaman login. Selanjutnya, kita masukkan user dan password yang sudah kita isi sebelumnya. Sebagai contoh, di sini username-nya adalah admin. Alanya menggunakan huruf besar ya tadi. Dan password-nya itu adalah 123456. Kemudian, tekan login. Nah, berhasil masuk ke halaman utama. Nah, seperti ini ya, kita sudah berhasil membuat halaman untuk login ke sistem. Selanjutnya, setelah kita berhasil membuat halaman login dan pengguna dapat login ke halaman utama, kita akan menambahkan user baru ya. pilih saja menu user, lalu tekan add new user. Nah, user yang pertama tadi adalah admin, sekarang user yang kedua itu kita beri nama adalah user. Password-nya sama 123456. Konfirmasi password ya, 123456. Nah, untuk email kita isi saja seperti ini. kemudian kita masukkan fotonya. Lalu pilih submit untuk menyimpan perubahan. Nah, sekarang kita memiliki dua user ya. User yang pertama adalah admin, yang kedua adalah user. Nah, sekarang kita akan membuat tugas dari masing-masing user tersebut. Nah, misalkan admin memiliki fungsi untuk bisa mengakses secara penuh sistem. Sementara user akan kita batasi, user hanya bisa mengisi atau menggunakan menu dokumen saja. Nah, bagian yang ini yang bisa dilakukan oleh user. sementara untuk menu menambahkan data pengguna dan juga menambahkan jenis dokumen itu tidak dapat dilakukan oleh user. Nah, caranya silakan kita pilih menu rule and permission. Nah, kemudian pada bagian page access control menu ini, silakan teman-teman pilih saja yang dynamic rule permission. Nah, kemudian kita perhatikan untuk rule administrator di sini semua menu atau komponen ini bisa diakses ya di bagian permission-nya ini sudah tercentang semua. Nah, sementara untuk user ini kita batasi dulu nah, user hanya bisa dapat menggunakan fasilitas dokumen ya jadi kita centang yang pertama user dapat melihat list dokumen kemudian dapat melihat detail dokumen lalu user dapat menambahkan dokumen kemudian dapat memperbarui data dokumen ya nah, kemudian user ini kita beri batasan juga ya tidak dapat menghapus jadi hanya dapat melihat dan menambahkan data saja nah, sementara nah, sementara untuk ini bagian user register dan account edit serta account view-nya ini tetap ya supaya usernya bisa merubah password-nya nah, ini kita klik ok nah, setelah itu kita refresh halamannya ya pilih reload change nah, perhatikan disini akan muncul user role id ini di bagian config.php-nya error ya di nomor 103 nah, penyebab error ini karena sebelumnya kita tidak memberikan role id pada user tersebut nah, disini kita harus menambahkan secara manual melalui database-nya nah, silakan teman-teman buka browser kemudian masuk ke halaman php-myadmin ya atau dapat juga melalui halaman exam seperti ini ya kita klik pilih php-myadmin nah, kemudian nama database yang kita buat sebelumnya itu adalah db-arship ya nah, klik saja db-arship-nya nah, kemudian pilih user nah, perhatikan di bagian user role id-nya ini masih kosong nah, ini masih kosong ya nah, karena masih kosong ini harus kita perbaharui nah, silakan tekan link ubah untuk admin nah, untuk admin di bagian user role id-nya ini kita beri nilai 1 karena dia sebagai administrator nah, kemudian untuk user ini kita beri nilai 2 nah, sekarang sudah selesai ya selanjutnya kita reload change dulu lalu kita log out nah, kemudian silakan masukkan passwordnya disini admin passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya tekan login ya nah, sekarang sudah berhasil nah, perhatikan ini khusus halaman admin ya admin bisa mengakses secara penuh semua menu yang ada sekarang kita ke halaman user ini kita reload change dulu ya nah, disini kita masukkan user passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 setelah itu tekan login nah, perhatikan perbedaan menu antara user dan admin untuk user hanya bisa mengakses menu dokumen saja seperti mengedit menambahkan dokumen dan melihat detail data ya nah, ini yang bisa dilakukan oleh user sementara admin dapat mengakses secara penuh semua data yang ada nah, seperti ini ya kita memberikan rule permission untuk user yang ada di aplikasi ERSIP ini nah, seperti itu nah, kemudian kita akan pilih halaman user ya atau menu user menggunakan akun admin nah, ketika kita klik seperti ini user role ID-nya muncul ya di halaman listback dan ketika kita misalkan menambahkan user baru nanti di bagian user role ID-nya disini kita bisa memilih ya apakah dia sebagai administrator dan juga sebagai user seperti itu nah, ini saja tambahan yang muncul di halaman user ketika kita mengatur role and permission oke, seperti ini dulu teman-teman materi atau tutorial membuat aplikasi ERSIP berbasis web menggunakan PHP Red apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang tidak dipahami dari materi atau tutorial ini silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati